Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Enggan menjawab soal ancaman risafel yang sempat dilontarkan Presiden Jokowi. Luhut menyatakan bahwa ancaman risafel sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Luhut mengakui jika pemerintah dalam hal ini lembaga maupun negara, lembaga negara maksud kami maupun kementerian, masih tersandung dalam berbagai aturan administratif yang menyulitkan penyerapan anggaran dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Ia mencantokan seperti yang terjadi di Kementerian Kesehatan. Luhut menyatakan penyederhanaan aturan harus segera dilakukan apabila ingin kebijakan strategis dapat berjalan efektif bagi masyarakat. Aku tanya Presiden lah, saya gak mau momentarin yang bukan didaksainya. Tadi menarik ya Bapak, bilang memang fokusnya di ekonomi ya Pak yang menjadi konser Presiden saat ini. Karena tadi kan Bapak sepedal lembaga-lembaga. Ya, sekarang kan masalah kita di ekonomi. Jadi misalnya dana untuk kesehatan, kok lambat sekali turunnya. Cairnya. Sekarang sih udah oke itu dari tiga hari yang lalu, dari hari Jumat, sudah membaik. Tapi kan sempat sebelum Presiden ngomel itu, karena peraturan ini, ketentuan ini, segala macem, duitnya gak turun-turun. Lah orang udah mati dua kali baru duitnya turun. Kan gak bener itu. Ia menyatakan peraturan. Kalau makan kau dibutuhkan apa aja. Kan ibu itu. Itu bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri langsung. Sangat bisa. Nggak perlu undang-undang kok. Nggak perlu ngerobah. Nggak ke DPR semua. Kita yang membagari diri kita ketinggian sehingga kita sendiri jadi susah. Memang kemarin MENQ sempat bilang kan itu banyak kendala di administrasi ini apa ya? Nah iya administrasi dibuat, akhirnya kita sendiri susah. Karena BPK itu mengaudit basisnya pada administrasi peraturan yang kau buat. Itu yang saya tahu. Kalau bikin makin rumit, ya makin susah. Kau buat peraturan, kau jalankan nggak tadi itu sesuai dengan peraturan.